Intro Dalam rangka mendukung program prioritas Menteri Agama berikut daftar capaian kinerja Dijen Pimas Islam tahun 2021 Pada program moderasi beragama, Dijen Pimas Islam menindaklanjuti dengan beberapa agenda diantaranya Mendistribusikan bantuan dana stimulan 34 miliar rupiah bagi 640 unit masjid dan musola guna mendukung operasional rumah ibadah terdampak COVID-19 serta meningkatkan peran rumah ibadah sebagai sarana siar toleransi dalam beragama Juga penguatan kompetensi diklat moderasi beragama bagi 27.975 penyuluh agama dan penghulu se-Indonesia serta penyelenggaraan BIMTEK penceramah bersertifikat berwawasan kebangsaan Tahun 2021 juga telah mendistribusikan sebanyak 114.000 eksempler musaf Al-Quran terjemah, juzama, serta yasin ke seluruh wilayah tanah air serta penganugerahan penghargaan life achievement kepada empat pakar Al-Quran atas inspirasi dan dedikasi pengembangan berbagai cabang ilmu Al-Quran Ditjen BIMAS Islam juga memfasilitasi seleksi serta pengiriman Imam Masjid ke Uni Emirat Arab untuk memperkuat hubungan bilateral dan media siar promosi moderasi beragama Indonesia Dari sisi literasi telah dirangkai sebuah karya buku moderasi beragama Perspektif BIMAS Islam dan Naskah Khutbah Moderasi Beragama sebagai rujukan implementasi moderasi beragama bagi para stakeholder Ormas Islam penghulu, penyuluh, penceramah, pemuka agama, musaki, nazir juga menerbitkan buku kumpulan antologi naskah moderasi beragama yang ditulis langsung para penyuluh agama Guna mempererat sinergitas dengan Ormas Islam serta strategi pencapaian metode dakwah yang efektif dan efisien di masa pandemi COVID-19 Ditjen BIMAS Islam mendistribusikan Rp41 miliar bantuan operasional bagi 927 lembaga dan majelis ta'lim Dalam memberikan perhatian serta menjamin pemenuhan hak sarana aksesibilitas penyandang disabilitas Tahun 2021 Ditjen BIMAS Islam menerbitkan regulasi standar rumah ibadah ramah difabel serta mencetak 500 eksemplar buku fikih ibadah braille Pada program revitalisasi KUA tahun 2021 Ditjen BIMAS Islam juga memodernisasi pembangunan 135 unit gedung KUA dan rehabilitasi sejumlah 138 unit bangunan serta melaksanakan program prioritas menteri agama dengan merevitalisasi KUA sebanyak 106 lokasi yang akan terus dikembangkan sebagai pusat layanan keagamaan serta menjadi bagian dari penyelesaian isu sosial di kecamatan Tahun 2021 Ditjen BIMAS Islam juga telah membina sekitar 126 ribu pasangan calon pengantin dan 50.341 remaja usia sekolah melalui program bimbingan perkawinan sebagai upaya membangun ketahanan keluarga pencegahan pernikahan dini serta mengurangi prevalensi generasi stunting Sebagai dukungan terhadap inklusi keuangan syariah Ditjen BIMAS Islam juga berkontribusi dalam melahirkan dan mengkampanyekan instrumen pengelolaan wakaf uang secara produktif melalui kes wakaf link suku dan pembentukan unit pengumpul sakat kecamatan pada kantor urusan agama guna mengoptimalkan potensi musaki di kecamatan juga pemberdayaan ekonomi umat berbasis keluarga bagi 110 UMKM di wilayah KUA revitalisasi Ditjen BIMAS Islam juga telah menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian proses sertifikasi tanah wakaf sejumlah 21.503 lokasi dan penyelesaian sejumlah 317 mutasi tanah wakaf dari dampak pembangunan proyek strategis nasional pada program transformasi digital Ditjen BIMAS Islam telah berevolusi pada layanan pernikahan mulai dari pendaftaran nikah secara konvensional menjadi pendaftaran nikah secara online yang disambut antusiasme 80% calon pengantin berpartisipasi dalam platform tersebut juga mereformasi kartu nikah fisik menjadi kartu nikah digital yang dapat diakses secara mobile oleh pengantin sebagai pendekatan layanan yang aksesibel, kredibel, dan transparan Sebagai perwujudan hadirnya kemenak pada setiap generasi Ditjen BIMAS Islam juga memiliki program yang dihususkan bagi generasi milenial seperti lomba film pendek animasi Islam serta literasi dawah digital dan kelas digital literasi bagi 6.249 orang milenial Ditjen BIMAS Islam juga menggandeng kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi guna pengembangan literasi digital bagi 2.775 orang penyuluh agama Beberapa aplikasi layanan masyarakat juga telah dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan diantaranya integrasi data zakat nasional dengan lembaga keuangan nasional penerbitan aplikasi zakat accounting system bagi LAS dan UPZ transformasi pelaporan kinerja penyuluh agama melalui aplikasi EPA pengembangan aplikasi sistem informasi masjid melalui aplikasi SIMAS dan layanan literasi keagamaan melalui aplikasi ELIPSKI melalui tagline transformasi layanan umat di tahun 2022 ini Ditjen BIMAS Islam akan terus meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan serta beradaptasi dengan harapan dan kebutuhan umat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!